Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Dari Hamba Allah Dari Ambarawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau bertanya Apakah seseorang jikalau ingin Bertaubat, harus melaksana Jika seseorang ingin Bertaubat, apakah harus Melaksanakan mandi taubat Dan satu lagi Buya, jika misal Kita junub pagi hari Tetapi tidak langsung mandi saat itu Dan baru mandi saat hendak Itu bagaimana hukumnya Buya Yang pertama mandi taubat Tidak ada mandi taubat Tidak ada mandi taubat Orang bertobat nyesel, istighfar selesai Hanya Wajib mandi Karena taubat itu adalah dari Kekafiran, dicisahkan orang kafir Masuk Islam, dia kafir Rewasa, kafir umur 40 tahun, kemudian masuk Islam Maka saat itu wajib mandi Kenapa kau wajib mandi? Karena dia pernah keluar mandi Junub Kan begitu Kalau orang mitanya pernah head Maka mandinya karena itu Jadi tidak ada mandi Mandi taubat itu tidak ada Kalau orang mandi, mandi biasa saja Tidak ada mandi taubat Kalau mandi, mandi Taubat itu istighfar Dengan lesannya Memohon ambun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Menyesal Berjanji tidak mengulangi lagi Meninggalkan dosa Selesai Baik Adapun mandi Disebutkan Ini salah satu sahabat nabi Adalah masuk Islam Suruh mandi oleh Rasulullah Bertobat dari kekafiran Kenapa? Disuruh mandi Karena apa? Dia pernah punya masa Lalu pernah junub Pernah keluar Maka dia wajib mandi Atau wanita pernah had Tapi dosa yang lain tidak Dosa yang lain tidak Baik itu saja Memang ada misalnya Kataan sebagian ulama Kalau fasek bagaimana? Tidak ada mandi Ada sebagian mengatakan Kalau ada orang fasek Melakukan dosa-dosa besar Tidaknya dibandikan Ada mengatakan Tidaknya mandi karena fasek Karena mandi karena kekafiran Sementara dijelaskan parlamak Mandinya orang kafir Bahasa Islam Bukan karena Bukan karena kekafirannya tadi Karena dia pernah punya Junubnya tadi Jadi kesimpulannya Tidak ada mandi Mandi Taubat Adanya adalah Istighfar yang banyak Menyesal Itulah taubat Yang sesungguhnya Menangis Wallahu'alam Bisawaf Masalah junub Junub Disini Orang Junub Mohon maaf Hubungan suami istri adalah Setelah sholat subuh Apakah saya harus mandi? Tidak Wajib mandi itu Jika anda Mau melakukan Sesuatu yang harus Dengan suci Misalnya anda Membaca Al-Quran Anda melakukan Solat Anda mau Tawaf Di balik Misalnya seorang suami istri Berhubungan suami istri Habis solat isya Apakah dia harus mandi? Tidak wajib mandi Nanti kalau mau tahajutan Atau mau solat So So Tidur gak apa-apa Dengan junub Gak wajib Cuman Disunahkan Dianjurkan Untuk bergegas Mandi Besar Gitu saja Wajibnya kapan? Wajibnya adalah Kalau kita sudah Mau melakukan Kua Jiban Mandi besar Sama dengan wudhu Kapan kita wajib wudhu? Kalau anda mau So Solat kan gitu Kalau anda mau So Atau mau megang Al-Quran Mau Tawaf Kalau enggak Ya nanti Kalau mau solat Kan begitu Ya seperti itu Jangan Ya Cuman karena tidak punya ilmu Kadang seorang Orang Seorang itu tersiksa Ada seorang wanita Yang susah menyentuh air Laki-laki susah menyentuh air Sementara dia punya hajat Hubungan suami istri Di awal waktu Hapis solat isya Hubungan suami istri Harus mandi Wush Kesakitan dia Enggak Bisa ditunda nanti Habis solat subuh Berhubungan Masih kedinginan Ya jangan mandi dulu Ya olahraga dulu Biar keringatan Nanti mandi ya setelah itu Cuman disunnahkan Dianjurkan Siapapun dari kita itu Bergegas Untuk bersuci Dari hadas besar Wallahu'alam Bisa'u'am Terima kasih telah menonton